Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Masawah Naker semoga kebarkan semua dalam keadaan sehat ya tentunya dimudahkan dalam mencari rizki dan diberikan rizki yang halah dan berkah tentunya dan mudah-mudahan puasa teman-teman semua diberi kesehatan dan diberikan kelancarannya oleh Allah oke di kesempatan video kali ini saya lagi berada di lahan mentimun saya ya tepatnya pada hari ini berusia 33 HST biji dan untuk penampakannya Alhamdulillah guys ini menurut saya cukup subur ya dan kita bisa lihat ini sudah pulajir malahan sudah banyak yang pada kebawah ya ini akibat belum dipasang para-para atas karena sedikit sibuk ya jadi untuk pemasangannya kemungkinan ditunda dulu dan Alhamdulillah guys untuk di 33 HST ini saya sudah melakukan pemanenan yang keempat ya karena di 3 hari sebelumnya saya sudah melakukan pemanenan tapi baru buah awal ya buah pertama jadi tidak banyak dan untuk kali ini saya akan melakukan pemanenan lagi mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ya guys doakan semoga pendapatan hari ini bisa melimpah dan diberikan harga yang bagus amin oke guys ikutin terus jangan di skip supaya tidak gagal paham bantu channel ini dengan tekan like share dan subscribe oke guys jadi untuk pemanenan yang keempat ini kali ini sebenarnya saya melakukan pemanenan ulang ya karena sebelum saya melakukan pemanenan tadi istri saya sudah melakukannya dan kali ini saya melakukan pemanenan ulang karena banyak yang terlewat ya jadi untuk pemanenan mentimun itu sebenarnya sangat sulit karena banyak mentimun yang tidak kelihatan ya kalau dipanen satu kali nah jadi saya dilakukan pemanenan ulang dan untuk bakal buahnya bisa teman-teman lihat ini sangat luar biasa ya guys tadi sudah dilakukan pemetikan apalagi di pemetikan yang ini baru pemetikan yang keempat dan mudah-mudahan bisa semakin bertambah ya karena di pemetikan yang keempat ini biasanya baru pemetikan awal belum terlalu banyak atau belum muncak-muncaknya ya untuk melakukan pemanenan nah guys kita lihat ya untuk calon bakal buahnya dan bunga alhamdulillah guys lumayan memuaskan menurut saya untuk pemula nah jadi harus benar-benar jongkok disingkirkan ya daun-daunnya supaya bisa kelihatan ini si buahnya jadi kalau kita tidak teliti banyak yang terlewat dan kebetulan tadi malam disini cuacanya hujan ya guys alhamdulillah mentimunnya cepat besar akibat dari hujan karena sudah seminggu terakhir di daerah saya musim kemarau ya alhamdulillah mudah-mudahan ini hujan berkah dan kali ini saya tidak melakukan penyiraman dan bisa teman-teman lihat ya guys ini buahnya dari atas sampai bawah ya hampir di setiap ketiak daun dan untuk calon bakal buahnya juga ini sampai ke atas oke guys saya akan melanjutkan dulu untuk pemanenan kali ini selamat menikmati 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 dulu untuk penimbangan ya nanti kita sambung setelah kita selesai melakukan penimbangan oke guys jadi untuk timbangan awal kita timbang 15 kg ya jadi untuk timbangan selanjutnya kita akan melakukan timbangannya sama supaya gampang kita untuk menhitungnya dan untuk timunnya sendiri ini bagus ya guys jadi timun lalap ini timun golongan kecil jadi untuk kapasitas per kilogramnya rata-rata 12 sampai 11 biji ya nah ini sudah 15 kg ya kita akan tuangkan ke karung yang lebih besar terus oke guys jadi untuk hasil akhir untuk tonasinya ini mendapatkan 60 kg ya dari populasi tanaman 1200 di pemetikan yang ke 4 alhamdulillah guys ini cuman banyak ya karena ini baru di awal-awal mudah-mudahan di pemetikan selanjutnya ini semakin bertambah ya guys dan mudah-mudahan harganya bisa apa yang kita harapkan oke guys ini saya akan kirimkan ke tengkulak ya jadi untuk tengkulaknya disini tidak menjemput langsung ke lahan jadi harus di antarkannya oke guys saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia terima kasih